Pagi bu, lihat nih anak ibu yang kerjanya sebagai bangkir BTPN Syariah. Tapi bangkir disini berbeda bu, karena kami disini bangkir pemberdaya yang jabatannya community officer. Mau tau gak sih bu, apa yang buat kerja kita berbeda? Tonton terus ya bu. Kantor pusat kita ada di Jakarta, tapi karena ibu-ibu nasabah yang kita layani ada di desa-desa, kita tinggal di Wisma agar lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Ini bulan ke-6 kita tinggal di Wisma bersama teman-teman. Dan karena tinggal bareng, kita serasa punya banyak besti, punya pengalaman ngekos tapi gratis. Di sini nyaman seperti di rumah, sudah tersedia kebutuhan dapur dan mba yang selalu membantu. Jadi Gita dan teman-teman tinggal fokus sama kerjaan. Oh iya, tablet ini alat kerja Gita yang bikin kerja jadi efisien gak ribet sama berkas. Buat transport, Gita sudah disediain motor termasuk bensin, servis, dan kelengkapan berkendara. Tinggal gas, jalan! Saatnya jangan ketemu nasabah. Mereka tuh orang-orang yang punya mimpi untuk bisa hidup lebih baik. Ini yang bikin kita semangat, biarpun harus ngelewatin banyak tantangan di jalan. Sampai deh! Ini tempat Ibu Yanti, nasabah pembiayaan BTPN Syariah. Rumah Ibu Yanti ini jadi tempat pertemuan rutin sentra kelompok Ibu Yanti dan nasabah lainnya. Di sini, Gita melayani dan mendampingi ibu-ibu agar usahanya bisa terus tumbuh dan berlanjut sehingga bisa meraih mimpi-mimpinya. Nah, sekarang Gita sudah pede bicara di depan umum. Sudah bisa mengatur keuangan pribadi juga, karena kan harus kasih contoh ke ibu-ibu. Dan yang bikin bangga, apa yang Gita lakukan ini membuka harapan mereka. Bahwa impian itu bisa diperjuangkan, asalkan mau berusaha dan kerja keras. Sekarang Gita lanjut lagi ke tempat Ibu Marni. Nah, sahabat kami yang usahanya sedang lesu. Alhamdulillah, Ibu Marni hari ini sudah punya uang untuk bayar angsuran. Jadi, Gita kesini untuk ambil angsuran sekaligus kasih semangat ke Ibu Marni. Saatnya jalan pulang. Alhamdulillah, sampai di Wisma. Teman-teman juga sudah kembali. Malam hari, saatnya Gita ngumpul bareng Besti sekaligus rekan kerja. Pokoknya, disini kita bareng-bareng menikmati kesenangan dan tantangan. Alhamdulillah, jadi community officer banyak untungnya. Ya nggak teman-teman, pastinya selain gaji, kita dapat HR. HR-nya dua kali lho. Cater! Dapat insentif juga lho. Berkali-kali pula ada insentif bulanan, 6 bulan, dan tahunan. Selain insentif WPJS dan rawat inap, ada juga telemedicine. Jadi, kalau kita sakit, bisa langsung konsul lewat chat dan telpon. Jadi, obat kita bisa langsung dikirim ke rumah. Belum juga tempat tinggal, transportasi, semuanya disiapin sama BTPN Sariah lho. Kalau dihitung-hitung, gaji berasa utuh lho. Karena semuanya udah disiapin. Kalau kita berprestasi, ada banyak hadiahnya juga lho. Annyeonghaseyo! Oh iya, ada lagi nih. Ingin nggak training-training yang dikasih ke kita? Jenjang karirnya juga jelas. Dan ada kepastian jangka panjang. Cakep nggak tuh? Cakep! Asli, yang seperti ini bikin hati mantap untuk terus melangkah. Insya Allah, perjalanan kita disini bisa terus menebar manfaat. Bagi sesama. Alhamdulillah, Bu. Gita bangga berkarir sebagai bangkit pemberdaya. Dadah, Ibu! Dadah! Halo, Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Alhamdulillah. Ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Kamu sudah menemukan tempat yang tepat untuk berkarya. Semangat terus ya, anakku sayang. Selamat menemui. Lakiaskanga Miami-S travers. Kepcht menemukan tempat yang seharna, wanita. Kep�. Menemukan tempat yang terhadap. Menemukan tempat yang tempat yang terhadap. Banas Tari 5000-ıll segitu itu. cadema. Willkok. Per idget rekaplam E highest na dimpri Vedicuwa. Kepcang. Kepcang terhadap Andy 5月. Kepcang terhadap 50- helemaal plan.